Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Horas selamat siang buat temen-temen semua hari ini kita sedang berada di tempat wisata Huta Sialagan yang merupakan spot wisata yang wajib dikunjungi ketika berada di Pulau Samosir danau Toba Indonesia Nah kita akan review bagian dalamnya seperti apa yuk ikutin terus guys Nah guys inilah dia tempat wisata budaya jadi ada tulisannya objek wisata budaya batu kursi persidangan sialagan souvenir dan tarian sigalegali nih jadi tulisannya itu adalah Huta Sialagan jadi saya akan memberikan informasi seperti apa di dalam net gas itu dari luar kelihatannya rumah bolon dari adat batak kelihatan banget ya khas dari bataknya itu biasanya runcing ke atas gitu atapnya ya Nah ini kita masuk ke dalam ya guys suasananya seperti ini guys banyak sekali tempat-tempat jual souvenir ya Nah ini pintu gerbangnya sembilan kita masuk dulu guys huta Sialagan Wow ornamen-ornamennya guys jadi huta Sialagan itu kalau artinya kalau dalam bahasa Batak huta itu adalah kampung jadi kampung Sialagan nah ini tempat pos untuk bayar tiketnya ini sih Bu dua orang berapa tiketnya Bu orang Rp20.000 berarti satu orang Rp10.000 ya Bu izin ambil video boleh ya Bu Oke terima kasih Bu gimana Bu kopi dokter dari belakang depan lagi Oh iya iya makasih ya Bu Oke guys ini udah dapet tiketnya harganya sangat terjangkau ya Rp10.000 kita bisa mati objek wisata ini dibangun oleh Pak Jokowi ya Bu yang dibangun Pak Jokowi Oh direpitalisasi ini guys Wow keren banget dengan rahmat Tuhan yang maesah penataan hutan Sialagan diresmikan Presiden dan Republik Indonesia pada Samosir 2 Februari 2022 Wow masih sangat baru ya Oke makasih kak ya ini diresmikan langsung Bapak Jokowi Bapak Jokowi udah nginjak ini guys nih Wow ada juga ininya guys rambu-rambu untuk wisatawan jadi supaya ini nah ini dia guys rumah bolon adat Batak yang sampai saat ini masih dipergunakan oleh warga disini ya guys warga baik itu keluarga dan keturunan dari Raja Sialagan nih keren banget dan sangat bersih sekali ya guys kita juga akan melihat seperti apa sih sebenarnya dalam Pak izin ya Pak ya Oke guys jadi dia kalau adat Bataknya itu rumahnya dia pakai tangga Wow izin Pak ya Oh ternyata masih digunakan ya Pak ya Oh dengan Pak siapa Pak izin Pak marah Marcel naik-marnaik silalahi jelakan-jelakan Oh berarti yang tinggal di sini keturun dari Bapak iya Sialagan ya Pak Raja Pak ya Masa cucunya Oh cucunya Oh iya Sialagan tuh raja ya Pak ya ini mau masa apa nih Pak sayur ya Oh seperti ini ya Pak ya dalamnya Pak ya izin ya Pak boleh Pak ya boleh loh ini guys Iya nggak apa-apa Pak Wow keren banget dan unik banget nih guys masih dipergunakan kan dan dia panggung gitu Pak ya di atas bisa dipakai juga tuh Pak ya bisa Oh bisa juga guys di atas ini biasa ijin ya Pak ya lanjut lagi saya Pak oke jadi sekedar informasi ternyata rumah ini masih ditinggali oleh keturunan dari kerajaan Sialagan Oh itu guys wisatawan yang sedang diberikan informasi dari dari targetnya guys tuh Wow jadi kalau kita yang pengen